selamat menikmati Bismillahirrahmanirrahim Baiklah, tak nak buang-buang masa lagi. Jom, kita mulakan dengan kisah yang pertama untuk hari ini. Okey, untuk kisah yang pertama pada hari ini disampaikan oleh Murni Kasih. Macam mana kisahnya itu? Jom, kita dengarkan sama-sama. Saya nak kongsi satu pengalaman yang baru saja berlaku tau. Dan cerita ini mungkinlah tak seram sangat, tapi cukuplah nak buat saya punya tidur tu terganggu tau. Malam tu, saya dengan keluarga baru je check-in dekat sebuah guest house dekat Cameron Highland. Tempatnya tu memang selesa lah. Sebuah apartmen dua bilik, ada ruang makan dan ruang tamu yang lengkap dengan TV besar tau. Waktu tu, dah pukul 12.30 malam. Semua orang dah masuk dalam bilik masing-masing. Nyalah, masing-masing nak tidur lah. Dah penat satu hari duduk berjalan ke hulu, ke hilir tu kan. Ha, memang malam tu, lepas dah solat isyak, kita orang makan-makan-makan-makan. Lepas tu, terus bantai tidur je lah, terbongkang masing-masing. So, sama jugalah dengan saya. Saya pun masuk juga dalam bilik, kan. Masa saya bareng ni kan, duduk kali tau. Kiri pusingkan kan, pusing-kiri pusingkan kan, tak boleh nak terlelap juga. Mata ni kan, dua asyik terkebil-kebil je. Dan badan pun rasa tak selesa semacam je tau. Tengah saya cuba nak lelapkan mata tu kan, tiba-tiba saya dengar macam bunyi yang pelik tau. Bunyi macam bunyi plastik daripada arah ruang makan. Eh, bunyi apa pula tu? Ada orang tak tidur lagi ke apa ni? Bunyi ni tu kan, macam ada sesuatu tengah duk mengusik-ngusik tau plastik tu. Dan saya teringat, memang ada plastik sampah atas beja makan tu. Tapi, plastik tu saya dah ikat elok-elok. Dan masa ni kan, saya cuba lagi nak berhusnuzon tau. Cuba bersangka baik. Eh, mungkinlah lipas ke ataupun tikus lah agaknya kan. Dan masa tu, saya pun malas lah nak bangun nak periksa. Jadi, saya lantakkan, saya biarkan aje benda tu dan cuba untuk sambung tidur semula. Nasib baik lah eh. Lepas lama saya dah duduk terkalih kiri kanan berpusing-pusing dekat atas katil tu, akhirnya saya tertidur juga. Dalam pukul 4.50 pagi tu eh, tiba-tiba saya terjaga tau eh. Dan kali ni bukan sebab plastik, tapi sebab bunyi daripada ruang tamu tau. Memang bising hinga-binga dekat ruang tamu tu. Bunyi tu bunyi datang daripada TV tau. 5. 405 dolar and Libby. 410. 410 dolar. There are the 4 bills. The actual retail price. Bang. Bang. Bangun lah bang. Abang. Kenapa awak tak tidur lagi ni sayang? Eh, kenapa kau berapa dah ni? Tu bang. Cuba bang dengar tu. Eh, kenapa bising sangat dekat luar tu bang? Siapa pula yang buka TV pagi-pagi macam ni? Alah, awak ni budak-budak lah kot. Eh, tak lah bang. Tak. Budak-budak tadi semua dah tidur dah. Eh, abang. Abang pergilah tengok kejap bang. Saya ni rasa tak sedap hati je tau daripada tadi. Eh, awak ni. Eh, yelah, yelah. Saya pergilah tengok ni. Jadi kan, suami saya pun bangun dan keluar bilik tu untuk nak tengok apa yang jadi dekat luar tau. Dan masa ni saya follow lah. Saya ikut aje suami saya daripada belakang. Tapi, saya berhenti setakat dekat depan pintu bilik tu je lah. Tak berani saya nak ikut keluar sekali tau. Bila suami saya sampai dekat ruang tamu, dia terus pandang arah TV. Dan TV tu memang terpasang tau. Dan masa ni kan, saya duk perhatikan je lah daripada jauh. Eh, ada orang yang kebang kat situ. Eh, tak ada sesiapa pun sayang. Ni ha, semua tengah tidur dah ni. Remote pun ada dekat atas meja ni. Ish, eh takkanlah TV ni boleh hidup sendiri pula. Jadi kan, suami saya matikan TV dan saya ni terus terdiam tau. Dan dalam hati ni, cuba nak mikirkan benda ni. Macam mana TV ni boleh hidup sendiri tau. Tapi, logik macam mana sekalipun. Ish, takkanlah TV ni boleh hidup sendiri. Nak kata lipas ataupun tikus. Eh, takkanlah binatang tu tandai main-main tekan remote pula kan. Jadi, dah macam tu kan. Saya hati memang dah sedap. Dan suami saya masuk dalam bilik. Saya pun ikutlah sekali kan, masuk dalam bilik. Tapi kali ni bang, saya memang susah sangat nak tidur tau. Nak lelapkan mata tu memang payah sangat. Dalam hati ni kan, perasaan bercampur bau tau. Takut ada, pisau pun ada. Nila, kita ni datang sini nak bercuti. Haa, bila dah kena macam ni, siapa je yang senang hati bang? Bang, besoknya lah eh. Besoknya tu, malam terakhirlah kami dekat situ eh. Saya memang betul-betul harap sangat tak ada apa-apa yang pelik jadi tau. Dan saya fikir ni cuma nak tidur je tau. Dan nak balik rumah keesokan paginya dengan selamat. Sebelum tidur malam tu, segala surah yang saya hafal, segala doa yang saya tahu, saya baca semua bang. Saya siap ajak lagi, paksa suami saya pun baca sama-sama. Haa, nak minta berlindungan daripada Allah lah. Dan Alhamdulillah bang, malam terakhir tu, semuanya okey je. So, moral of the storyline, kadang-kadang, tempat yang nampak macam selesa, nampak cantik, pun ada penghuninya. Haa, nak-nak pula je lah. Kalau dekat Cameron Highland tu kan, macam abang KSM pernah jugalah pergi Cameron Highland. Tempatnya tu memang cantik tau. Tapi itulah, suasana creepy dia tu, memang jelas lah, memang boleh terasa punya lah. Ailah, benda tu dah lama, tak ada orang duduk kan. Okeylah. Dan kalau pada sesiapa yang nak pergi bercuti ke, ataupun nak pergi ke homestay ke apa, janganlah lupa baca doa. Minta perlindungan daripada Allah. Tak kira lah, kat mana pun kita berada, kat mana pun kita nak pergi. Sekian. Dan ini adalah kisah Seram Malaysia yang pertama pada hari ni. Haa, macam mana anda rasa dengan kisah yang pertama ni? Menarik tak menarik kan? Haa, sebab, pada abang KSM lah eh, kalau dekat Cameron Highland tu, kebanyakannya, boleh kata dalam masa setahun tu, berapa lama homestay-homestay yang kat situ kosong? Haa, tapi itulah tak kata semua. Ada tempat yang okey, ada tempat yang memang agak menyeramkan. Tapi kan, pada abang eh, abang KSM pernah sekali tau, pergi dekat Fraser Hill. Kita orang satu family, sewa satu rumah Banglo yang memang besar, memang grand gila tau. Memang creepy lah, dekat tempat dia tu, memang dekat ujung, dekat-dekat dengan hutan dan pun semua kan. Haa, tapi Alhamdulillah, tak ada apa-apa yang jadi. Haa, ok, tak nak buang-buang masa lagi. Haa, jom, kita terus dengan kisah yang kedua untuk hari ni. Terima kasih telah menonton! Untuk kisah yang kedua ni datangnya daripada Poison Orchid. Puh, nama kan? Memang terbaik lah. Jadi, macam mana kisahnya tu? Jom, kita dengarkan sama-sama. Saya nak kongsikan satu pengalaman yang memang betul-betul menguji kesabaran saya tau. Dan benda ni dah berlaku lebih setengah tahun dah bang. Tapi sampai sekarang ni, masih tak selesai-selesai lagi tau gangguan ni. Saya ni sebenarnya diganggu dengan mahluk yang saya syak benda ni sebagai penanggal agaknya. Ataupun saya ni sebenarnya sendiri tak pasti tau apa yang mengganggu saya ni. Dan benda ni, bukan sahaja buatkan saya jadi letih. Tapi bang, dah habiskan banyak masa, banyak tenaga dan banyak duit saya tau. Yelah, kalau nak tahu macam mana kisah ni bermula, dengarlah cerita saya ni sampai habis. Jom, kita mulakan. Mula-mula kan bang, saya ingatkan ini semua perkara biasa je. Tapi, bila dah lama-lama tu kan, gangguan ni dia jadi macam makin pelik tau. Dan susah lah saya nak jelaskan dengan cara ataupun dengan pemikiran yang logik. Saya ni sampaikan, pernah berurusan dengan seorang bomoh daripada TikTok. Bomoh yang popular dekat TikTok lah. Tapi, saya tak mention yang mana satu. Bukan semua yang macam ni tau. Ada yang okey tu okey. Ada yang, susah nak cakap lah eh. Okey. Bomoh ni terjanji dengan saya. Dia kata, dia boleh pulihkan saya kalau saya buat bayaran sebanyak RM1,700 tau. Waktu tu, eh, saya dah mula rasa macam nak kena skam je gini kan. Macam dah tak sedap hati je. Dia cakap apa tau eh? Dia cakap, kalau awak tak bayar ni, haa, nanti risau pula. Awak pula kena gangguan lagi tau. Lagi teruk nanti awak kena. Tapi, saya ni daripada awal lagi memang dah rasa macam lain macam dengan dia ni kan. Saya memang tak bayar lah. Eh lah, rasa macam nak kena tipu je. Haa, jadi saya memang lantakkan je lah. Saya buat bodoh je. Eh lah, korang semua bayangkan lah eh. Tak buat apa-apa pun setakat kita orang ni call melalui telefon je tau. Tiba-tiba je nak minta duit macam tu kan. Kalau sikit, RM50 ke RM100 tu, tak apa. Ini sekali dia minta RM1,700 terus, tak telan nailio saya. Tapi kan bang, memang betul tau. Sebulan lepas tu, gangguan dekat rumah saya ataupun gangguan yang terjadi pada saya ni makin teruk. Malam-malam, saya dah mula rasa macam ada benda datang ke rumah tau. Saya tidur ni rasa macam tak selesa, macam rimas, rasa macam panas sangat. Dan memang saya tidur tak lena langsung bang. Kadang-kadang kan, korang bayangkan eh, masa saya tengah tidur tu, saya rasa macam mulut saya ni kena buka tau. Ada orang bukakan mulut saya dan saya rasa macam ada tangan tau menyeluk masuk dalam mulut saya. Dan benda tu kan, dia macam nak ambil sesuatu daripada dalam perut saya. Haa, korang bayangkan lah eh, kalau misal kata mulut kita ni dah dah termasuk tangan macam tu, memang saya rasa macam nak lemas gitu, nak bernafas pun susah. Memang of course dah seram sangat-sangat. Dah rasa macam nak mati dah masa tu. Tapi, bila saya buka mata kan duk tengok, tak nampak apa-apa tau. Sebenarnya kan, pasal benda ni, saya dah banyak dah panggil ustaz lah, panggil bomoh lah, panggil pawang lah untuk nak tolong. Tapi gangguan ni tetap juga datang bang. Sampaikan eh, satu tahap tu, bila dah terlalu banyak bomoh, pawang apa benda ni semua, saya panggil, eh lah, konon-kononnya untuk nak pulihkan saya ni. Satu rumah saya ni bang, oh no, saya dah letak dengan ranting daun limau lah yang ditampalkan-tampalkan dekat dinding tau. Okey, nak dijadikan cerita kan, satu hari tu, saya tengah korek tanah dekat depan rumah tau, duk mencangkul lah. cok, 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 kondon-kondonnya tu nak tanah pokok. Tiba-tiba, saya nampak seorang nenek tu ke tau, dia berjalan, slow je, pah, pah, dia keluar daripada rumah jiran saya tau. Dia pakai baju macam, ni lah, orang, okey, dia pakai baju macam sholin kung fu tu, daripada atas sampai ke bawah, semuanya kuning tau. Dan warna kuning dia tu macam warna kuning kunyit macam tu. masa saya pandang dia ataupun pandang nenek tu, dia pandang saya balik tau. Tapi, bukannya dia senyum bang. Dia pandang saya tu dengan muka macam tak puati, dengan muka garang gitulah. sambil mulut itu terkumat kami tau. Entah apa benda yang dia baca agaknya saya pun tak tahu tau. Dan lepas tu bang, depan mata saya, dia hembus pada saya. Dan tapi masa ni, dia hembus tu daripada jauh lah. Saya terkeduh sekejap kat situ. Tapi, saya ni tak adalah nak tunjuk takut kan. Saya jeling dia balik tau. Buat muka garang sikit lah kuning-kuningnya. Dan lepas tu, saya terus lagi masuk dalam rumah. Eh, siapa dia tak takut kan? Buat dia betul-betul dia tu tengah jampikan kita ke apa? Tak pasal-pasal je sekarang. Ok. Petang tu, saya keluar rumah nak buang sampah tau. Sampai saya dekat tong sampah depan rumah tu, saya dengar satu suara macam suara perempuan tua tau. Garau gitu. Tapi, suara dia tu bukan macam suara manusia biasa. Dia garau gitu lepas tu bergema-gema tau. Kalau kita dengar ni, bulu rumah memang terus bergema. Susahlah saya nak gambarkan. Tapi, masa saya dengar je suara tu, hati saya ni terus dum-dum-dum-dum-dum-dum. Memang laju sangat lah masa tu kan. Oh, memang tak cerita banyak dah. Cepat-cepat saya lagi masuk dalam rumah. kau nak pergi mana tu? Sinilah. Keluarlah. Keluarlah. Aduh. Sampai bilalah aku nak hidup macam ni? Eh, penatlah macam ni. Kalau selalu sangat kena ganggu macam ni, Ya Allah. Bantu aku, Ya Allah. Bantu aku, Ya Allah. Saya ni kan bang, sampai sekarang ni tau, masih doktor tanya-tanya lagi. Apa sebenarnya benda yang saya nampak? Dan saya dengar ni, apa benda ni? Saka ke? Ataupun, ada sesuatu yang cuba nak dihantar untuk nak ganggu hidup saya? Nak panggil perawat lagi? Eh, memang tak lah. Saya dah serik dah kena tipu dengan Tok Bomo ni. Nak-nak pula, Bomo yang ada dekat social media ni. Tapi tak semualah eh. Dua kali tu abang cakap eh. Tak semualah eh. Mungkin belum jodoh lah agaknya kan. Nak jumpa dengan perawat yang betul-betul tu boleh bantu awak. So, moral of the story lah. Kata dia kat sini, jangan mudah percaya kepada Bomo ataupun individu yang menjanjikan penyelesaian yang mudah. Terutama sekali bila melibatkan duit yang dalam amount yang banyak-banyak macam tu. Dan sentiasalah kita bergantung pada doa dan kuatkan diri sendiri tu untuk menghadapi gangguan-gangguan macam ni. Kadang-kadang, ujian macam ni lah adalah cara untuk kita lebih dekat pada Allah. Sekian. Dan ini adalah kisah seram Malaysia yang kedua pada hari ni. Macam mana anda rasa dengan kisah yang kedua ni? Menarik tak menarik kan? Kisah berkenaan dengan gangguan yang terjadi pada seorang sahabat ni lah. Macam mana lah? Apa yang sebenarnya mengganggu dia tu? Baiklah. Tak nak buang-buang masa lagi. Jom kita terus dengan kisah yang ketiga untuk hari ni. Sampai jumpa. Okay. Untuk kisah yang ketiga pada hari ni datangnya daripada Princess Naznin. Macam mana kisahnya? Jom kita dengarkan sama-sama. Kisah ni adalah tentang pengalaman seram yang ayah saya alami sendiri semasa tinggal di Myanmar dulu. Dalam kisah ni kan ceritanya daripada penampakan kepala terbang sampailah gangguan mahluk halus kat dalam hutan tau. Dan memang banyaklah cerita ayah saya sebenarnya. Dan bila dengar tu kadang-kadang rasa macam tak masuk di akal pun ada. Tapi inilah yang sebenarnya terjadi. Nak dijadikan cerita kan? Pada satu malam tu sekitar dalam pukul 2 pagi lah lebih kurang. So ayah saya ni dia memang setiap malam dia akan suka tau. Duduk lipat je. Dia akan duduk bersanda dekat tepi tingkap dekat tingkat atas rumah kami tu. Dan udara malam kan best. Memang sejuk je. Santai-santai gitu kan. Sambil dia risap dia rukuk dia apa semua tu. So memang best lah dekat situ. Dan untuk bayangan pendengar semua eh. Depan rumah kami ni dia ada satu longkang besar tau. Dalam sekitar 20 meter daripada tempat ayah saya duduk tu lah. Dan longkang tu biasanya memang penuh dengan sampah sarap. Memang kotor lah situ. Memang bau dia. tak payah cakap lah. Memang busuk sangat-sangat tau. So malam tu kan masa ayah saya tengah duduk asyik layan-layan angin malam lagi tu kononnya kan. Tiba-tiba mata ayah saya terbaku tau. Dia nampak sesuatu yang tak mungkin dia lupakan seumur hidup je. Dia nampak apa tau? Dia nampak ada kepala perempuan yang terban pelan-pelan je tau. Dekat atas longkang tu eh. Dan kepala ni bukan kepala biasa tau. Tapi kepala yang tak ada badan terapung-apung dengan usus berjuntai dekat bawah dia. Ish apa benda pula tu? Eh peliknya rupa datang ni. Kata ayah saya kan makhluk tu kan gambut dia memang kusut masai tau berserabut habis panjang pula tu. dan mata dia tu liar je tau. Duk pandang kiri duk pandang kanan tau. Dengan mulut yang penuh berdarah-darah sambil duk gigit sampah sarap. Macam binatang kelaparan kat situ tau. ayah kata makhluk tu dia punya pergerakan perlahan je tau. Sambil duk perhatikan sekitar kan. dan nasib baik lah malam tu makhluk tu tak nampak ayah sebab ayah saya ni dia duduk tu dekat tingkap yang agak gelap sikit jadi mungkin lah benda tu tak perasan dia tau. Masa tu jugalah bunyi anjing mula menyalak-nyalak. Ish Astaghfirullahaladzim Ya Allah apa yang aku nampak ni Ya Allah jauhkanlah benda tu daripada keluarga aku Keesokan harinya ayah saya ni dia pergi ke sebuah pulau ok lupa nak mention ayah saya ni dia kerja sebagai pembuat perabot tau korsi perabot kayu jati macam tu dan pulau yang ayah saya nak pergi pagi ni terletak betul-betul dekat depan pantai kami dan pulau tu tak jauh pun tetapi pulau tu memang sunyi dan penuh lah dengan pokok-pokok kayu jati tu masa tu kan ayah saya macam biasa lah dia memang solo je lone ranger dia lah dia naik bot sorang-sorang dia je sebab nak cari kayu kan sampai je ayah dekat pantai pulau tu ayah mula je nak jalan masuk dekat dalam kawasan hutan tu entah macam mana entah tiba-tiba ayah saya ni boleh terjumpa mayat tau mayat seorang lelaki yang dah reput dekat tepi pantai tu dan mayat tu terbaring macam tu je dengan keadaan kaki sebelah dia tu terputus dengan badan dia kembung orang kata dah lama sangat lagaknya kan dengan badan dia kembung siap ada ketam dah orang kata duduk makan isik perut ayah saya nampak je benda ni kan rasa terus macam nak muntah dah jadi cepat-cepat lah ayah saya terus tinggalkan mayat tu dan teruskan perjalanan ke dalam hutan masa ni yelah bukannya ayah saya tak nak buah report ke apa tapi ayah saya fikir dia nak settlekan kerja dia dulu nanti bila dia balik ke darat barulah buah report ataupun nak beritahu pihak berkuasa lah jadi ayah saya pun tinggalkan je lah mayat tu dan teruskan perjalanan dia untuk cari kayu jati tau dekat tengah-tengah hutan tiba-tiba pokok jati dekat sebelah kiri ayah saya ni duk bergoyang-goyang sendiri tau ih apa hal pula ni aduh janganlah ada benda nak ganggu pula ya Allah tolong aku ya Allah aku nak datang ni aku nak cari rezeki ya Allah jadi ayah saya pun dia buat bodoh je lah dengan benda tu ayah saya teruskan perjalanan dan kemudian tak jauh depan sikit ayah nampak lagi satu pokok tau bergoyang dan kali ni pokok tu punya bergoyang dah macam nak runtuh dah bang memang kuat gila dan masa ni ayah saya of course lah memang dah rasa tak sedap hati ayah saya cuba tau duduk sikit dalam hati tu Astagfirullahalazim 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 belum sempat pun ayah saya rasa lega bang tiba-tiba dia nampak satu lembaga hitam bosor menatang tu lari melintas jauh dekat sebelah kiri dia dan makhluk tu berlari daripada celah-celah pokok tu memang laju gila tau bila dah nampak macam ni memang tak cerita panjang dah ayah terus lari balik semula naik kebun dan bila ayah dah ada dekat atas sebut tu barulah ayah kata macam ni eh kau duduk lah kat sini je ni tempat kau aku tahu ni tempat kau aku janji aku tak kacau kau lagi kau tolong lah kau tak tolong lah kau tolong jangan kacau aku eh aku janji aku janji aku tak datang sini lagi dah dan lepas tu ayah saya pun cepat-cepat lah balik ke darat tak lama kemudian kan kami dalam rumah ni bila ayah balik je kami satu rumah ni kena ganggu tau masa tu tengah hari eh abang saya ni dia pergi main dia pergi main dekat rumah kawan ni tu boleh kata jauh juga lah daripada rumah kami eh dan mak saya ni pula dia tengah isik timba tau isik baldi dengan air dekat air telaga tepi rumah kami tau tiba-tiba saya dengar suara ayah panggil abang daripada dalam rumah bang abang abang sini kejap abang eh marilah sini kejap ya ayah ya masa ni kan abang kita orang semua ni terkejut sebab abang sebenarnya tak ada dekat rumah dan ayah memang tak tahulah sebab dia baru balik kan tak lama lepas tu kami semua dengar bunyi macam timba air yang penuh dengan air kan terjatuh dalam telaga tau dan masa ni of course lah kita orang semua ni berlari pergi telaga dan kami tengok dekat dalam telaga tu nampak bayang abang tau tengah tenggelam masuk ke dalam makin lama makin ke dalam dekat dasar air masa ni mak saya apa lagi memang dah menjerit-jerit lah menangis kan dan ayah saya pula memang tak fikir panjang dah dia terus tejun dalam telaga tu konon-kononnya nak selamatkan abang tetapi yang anehnya abang saya dah duduk menyelam kat dalam tu tak ada sesiapa pun dalam air tau dan masa ni of course lah memang kita semua ni dah panik habis tak tak tahu tak apa jadi lepas tu tiba-tiba abang saya muncul daripada belakang rumah tau selama dia jalan kan dia baru balik daripada rumah kawan dia tu lah eh mak eh mak kenapa ni mak nak menangis ni eh kenapa semua orang kat sini ni masa ni kan semua orang menangis tau peluk abang sebab masing-masing ni ingatkan abang yang jatuh dalam telaga tu tapi rupa-rupanya makhluk tu memang sengaja nak menakut-nakutkan kami so moral of the story lah eh jangan lupa tutup pintu dan tingkap sebelum malam tiba ha makhluk halus ni tak kira lah kat mana sekalipun memang ada je tau memang sahaja je suka nak menangat kita memang ada je nak menakutkan kita yang pentingnya eh jangan terlalu belani dan jangan terlalu takut ha itu pun jadi masalah tu nanti relax-relax cintil sudah kata dia sekian dan ini adalah kisah seram Malaysia yang terakhir pada hari ni semoga anda semua terhibur dengan kisah-kisah yang abang KSM sampaikan baiklah abang KSM nak minta ampun nak minta maaf kalau tadi tu abang ada tersilap kata ataupun ada terkasar bahasa harap sahabat semua dapat maafkan abang ya mana yang belum like tu tekanlah button like tu dulu mana yang belum subscribe tu ringan-ringankanlah tangan subscribe tolonglah support channel KSM ni kita kan gang dengan ini berakhirlah sudah kisah seram Malaysia untuk hari ni jumpa lagi esok pada pukul 4 petang insyaAllah terima kasih semua Assalamualaikum sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax